Intro Buat yang sedang mencari rumah 4 kamar tidur dengan harga terjangkau dan DP-nya bisa dicicil hingga 24 kali Rumah 2-3 hari ini akan mengajak kalian semua ke kawasan premium Simfonia Sumarekonserpong Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya serta share videonya agar kalian selalu mendapatkan update properti terbaru dengan harga terbaik di kawasan Serpong dan sekitarnya Rumah milenial di kawasan asri dan modern Simfonia Sumarekonserpong Baroni Residence merupakan kluster modern terbaru dengan desain compact home selangkah menuju ke danau Melody Sumarekonserpong Nah Baroni Residence ini sudah dilengkapi dengan smart home system dan smart door lock Lokasinya berada di antara kluster Martinez dan Agnesi Simfonia Sumarekonserpong Baroni Residence menawarkan 3 pilihan tipe unit yaitu tipe 5x15, tipe 6x15 dan yang terbesar 7x12 Nah untuk unit yang akan kita review hari ini merupakan tipe yang terbesar dengan ukuran covering 7x12 dengan tipe bangunan luksuri 3 kamar tidur Nah desain pada fasad rumahnya bernuansa modern dengan aksen vertikal dan horizontal yang dikombinasikan dengan warna natural Karpot yang disediakan juga cukup luas untuk satu mobil dengan ukuran lebar 3 meter dan panjangnya mencapai 4,5 meter Nah di samping karpot terdapat satu taman kecil yang luas keseluruhannya mencapai 16 meter persegi Di depan pintu masuk utama juga disediakan satu teras kecil yang lebarnya sekitar 4 meter dan panjangnya 1,8 meter Dari pintu masuk utama kalian akan menemukan satu ruang utama yang cukup luas di mana terdiri dari satu ruang keluarga dan dapur Ruangannya sendiri lebarnya sekitar 4 meter dan panjangnya mencapai 5 meter Terima kasih telah menonton! Audio Jungle Area ruang makan diletakkan di tengah ruangan dan berdekatan dengan dapur dan kamar tidur tamu di lantai 1 Nah di antara ruang makan dan dapur terdapat satu pintu dan jendela kaca aluminium yang merupakan akses menuju ke taman di dalam rumah Nah untuk area dapurnya sendiri kalian mendapatkan satu meja dapur yang dicor beton dan pada bagian meja dan dinding dapur diberikan homogenous style Kamar tidur tamu desain ruangannya dibuat simetris dengan ukuran lebar 3 meter dan panjangnya 3 meter Nah pada kamarnya dilengkapi dengan dua buah jendela kaca aluminium dengan bukaan ke arah pekarangan di depan rumah Bagian pada lantainya kalian mendapatkan homogenous style dengan ukuran 60x60 Jadi agak sedikit berbeda dengan rumah contoh yang kita lihat ini Nah kamar mandi tamu diletakkan di bawah tangga menuju ke lantai 2 Posisinya agak turun dari lantai utama Jadi untuk orang tua nih harus sedikit berhati-hati khususnya di malam hari Nah ukuran kamar mandinya tergolong cukup nyaman dengan desain yang memanjang Pada dinding dan lantai dari kamar mandi kalian mendapatkan tipe homogenous style hingga full ke plafon Nah sedangkan untuk sanitari seperti shower, toilet, dan wastafel kalian mendapatkan merek foto atau setara Walaupun rumahnya kompak Namun taman rumah yang disediakan ukurannya cukup luas dengan panjang 4 meter dan lebarnya 1,5 meter Terima kasih telah menonton! Nah tangga menuju ke lantai 2 Desain anak tangganya cukup nyaman Dan juga diberikan jendela kaca aluminium dengan bukaan ke arah taman rumah Yang membuat area ini tetap terang secara alami di siang hari Nah di lantai 2 dirancang sebagai ruang private khusus untuk penghuni rumah Nah di antara kamar tidur dan kamar mandi terdapat satu ruang keluarga kecil Kamar tidur anak di lantai 2 Ukuran lebarnya sekitar 3,1 meter dengan panjang 2,85 meter Pada dinding samping diberikan bukaan jendela kaca aluminium ke arah taman di dalam rumah Nah pada bagian lantai kalian mendapatkan tipe homogenous style yang berukuran 60x60 Jadi sedikit berbeda dari rumah contoh ya Selain itu kamar ini juga sudah diberikan satu instalasi AC yang diletakkan di atas pintu kamar Kamar tidur utama pada bangunan tipe luxury ini desainnya sangat luas Panjangnya mencapai 7 meter dan lebarnya 3,25 meter Kamarnya juga dilengkapi dengan banyak sekali bukaan jendela kaca aluminium Serta pintu menuju ke balkoni menghadap ke pekarangan di depan rumah Nah pada bagian lantai kamar kalian mendapatkan tipe homogenous style yang sama dengan area ruang utama dan kamar tidur lainnya Nah untuk tipe baroni ini kalian dapat memilih opsi layout ruangan yang berbeda Nah pada rumah contoh ini luas kamar tidur utama dimaksimalkan Sedangkan pada tipe lainnya di lantai 2 ini dijadikan 3 kamar tidur Kamar mandi di lantai 2 pada tipe luxury merupakan sharing bathroom dengan connecting door Ukurannya compact namun masih cukup nyaman untuk digunakan Nah dinding dan lantai kalian mendapatkan tipe homogenous style hingga full ke plafon Sedangkan untuk sanitari kalian mendapatkan merek toto atau setara Baroni simfonia sumarekon serpong dibangun dengan konsep modern menawarkan keindahan tropis yang memberikan keseimbangan hidup bagi penghuninya Rumahnya dilengkapi dengan fitur modern terkini sehingga kalian bisa mengkontrol dan memantau rumah dari smartphone Sumarekon memberikan 3 pilihan tipe unit bangunan yang dapat kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Nah klaster baroni juga dilengkapi dengan 1 clubhouse modern Di mana di dalamnya terdapat 1 kolam berenang anak, 1 kolam berenang dewasa, taman bermain anak, dan ruang serbaguna DP-nya super ringan Hanya dengan 322 juta rupiah dan dapat dicicil hingga 18 kali Atau sebesar 17.850.000 per bulan Kalian sudah dapat memiliki rumah idaman keluarga ini Nah sumarekon serpong juga menyediakan beberapa kemudahan cara bayar lainnya Seperti tunai keras dan cicilan bertahap hingga 24 bulan Untuk detail lengkapnya atau untuk kunjungan ke lokasi Kalian dapat menghubungi saya Michael di whatsapp 0817 9888389 Atau melalui website di www.rumah23.net Nah untuk link whatsapp dan website akan dicantumkan pada kolom deskripsi Terima kasih sudah menonton video rumah 23 hari ini Buat kalian yang suka dengan videonya bisa like serta komen di bawah Dan jangan lupa untuk share videonya ke kolega dan keluarga kalian Yang sedang mencari rumah di kawasan serpong dan sekitarnya Sampai jumpa